ketemu lagi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar klien atau pasien tentang nutrisi jadi nutrisi seperti kita ketahui adalah kebutuhan primer jadi makanan atau nutrisi yang dimaksud nutrisi di sini adalah bahan gizi jadi dia bisa bersifat organik atau anorganik untuk pertumbuhan, perkembangan, aktivitas, mencegah defisiensi memelihara kesehatan, mencegah penyakit, memelihara fungsi tubuh dan lain-lain banyak sekali fungsi nutrisi ini jadi kesehatan dari manusia ini sangat bergantung dari nutrisi atau bahan zat gizi apa yang dimasukkan manusia itu ke dalam tubuhnya jadi tenaga kesehatan harus memahami tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi ini karena untuk mencegah timbulnya penyakit dan untuk membantu kesembuhan penyakit dari pasien atau klien kemudian dalam pemenuhan nutrisi nanti ada porsi-porsi yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan agar tenaga kesehatan bisa melakukan edukasi kepada pasien misalnya pada pasien sehat bagaimana, pada pasien sakit bagaimana jadi pada pasien yang sehat pun garam, gula, lemak dan minyak itu harus dibatasi misalnya gorengan, minum-minuman manis kemudian boba-boba yang manis sekarang lagi viral itu untuk kesehatan, garam, gula, lemak dan minyak ini harus dibatasi kemudian kita juga harus melihat porsi-porsi ini kita harus melihat porsi sayuran, porsi buah ini juga harus dimasukkan dalam makanan yang dimakan oleh kita setiap hari atau oleh manusia atau klien kita setiap harinya jadi mungkin ada yang tidak suka sayur kemudian sama sekali tidak makan sayur maka kita harus menggantikan dengan zatain yang mempunyai zat gizi yang sama nah ini adalah makanan seimbang jadi makanan seimbang ini, ini batasi gula, garam dan minyak jadi maksimal gula dalam satu hari 4 sendok kemudian garam 1 sendok, minyak 5 sendok nah ini kita tidak, wah ini aku belum minum manis dari pagi sekarang boleh minum manis dikasih gula 4 sendok jangan dulu, jadi dilihat dulu gula ini tidak hanya ada diminum manis tapi misalnya di sayur, di puding, di kue, itu kan ada gulanya jadi itu juga dihitung, jadi kalau sudah makan manis ini kalau bisa jangan minum manis kemudian selain makanan sehat ini ada porsinya ya, jadi misalnya 2 porsi dari protein, kemudian 2 porsi dari buah 3 porsi dari sayur, kemudian karbohidrat 3 porsi jadi karbohidrat dan sayur ini hampir sama jumlahnya jadi kalau kita lihat makanan itu nasi yang paling banyak ini sekarang tidak, jadi makanan sehat adalah perbandingan nasi dan sayur ini hampir sama kemudian selain makanan dibantu oleh minuman serta aktivitas nah ini ya, jadi makanan pokok ini karbohidrat bisa nasi, bisa jagung, bisa mie, jadi terigu jadi kalau makan nasi, lauknya mie, kemudian gorengan nah ini terigu semua, jadi salah ya jadi makanan pokok ini salah satunya nasi, jagung atau yang lain, ketela, kemudian sayurannya ini sama dengan ini 2 per 3, kemudian ini sepertiganya lauk, sepertiganya buah ditambah air putih, jangan lupa batasi gula, garam, dan minyak dan cuci tangan sebelum makan ketika kita melakukan edukasi ke klien kita harus memahami dulu nutrisi ini digolongkan dalam kategori apa saja jadi ketika kita melakukan edukasi, nutrisi dari pasien ini terpenuhi semua baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air ini untuk karbohidrat ini adalah gula sederhana bisa monosakarida atau disakarida dan gula komplek atau polisakarida jadi ini contoh-contohnya ya karbohidrat sederhana ini kemudian yang komplek adalah ini kalau yang sederhana ini gula, sirup, madu jadi hanya tidak ada seratnya, tidak ada yang lain tapi kalau komplek masih ada seratnya seperti roti, sereal, beras, gandum karbohidrat ini memberi kalori 4 kakal setiap gramnya nanti ini sama dengan protein jadi 4 kakal setiap gramnya yang paling banyak adalah lemak ini untuk kadar gula normal di dalam darah adalah 80-110 pada kondisi puasa 60-80 jadi yang 80-110 yaitu kadar gula darah normal ketika sewaktu jadi ketika kita dicek sewaktu tidak puasa normalnya 80-110 tapi kalau kita puasa misalnya 6 jam atau 12 jam kita puasa kita dicek maka normalnya dia angkanya adalah 60-80 kemudian setelah puasa dicek gula darahnya kemudian makan kemudian 2 jam setelah puasa tadi sudah setelah makan maka nilai normalnya adalah 140-180 jadi ketika kita curiga ini kok gula darahnya tinggi maka dicek seperti ini gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa kemudian dikatakan hiperglikemi kalau kadar gula darahnya meningkat daripada normal hipoglikemi kadar gula darahnya turun daripada normal yang kedua setelah karbohidrat adalah protein setiap gramnya mengandung 4 kakal seperti karbohidrat tadi fungsinya banyak protein pertubuhan regulasi dan fungsi proses tubuh pembentukan kembali protein sel energi memelihara sistem imunitas tubuh sel, cairan tubuh, tulang, kulit, gigi otot, rambut, dan lain-lain jadi protein ini sangat penting untuk pertumbuhan jadi bagi pasien yang sakit itu harus tercukupi proteinnya jadi ketika ada yang tidak mau makan daging jadi kita harus carikan sumber protein lain yang untuk memenuhi kebutuhan dari pasien misalnya bisa telur tempe, tahu itu bisa kemudian lemak ya karbohidrat, protein, kemudian lemak lemak atau lipid termasuk dalam lemak netral minyak, asam lemak, kolesterol, pospolipid jadi ada macam-macam ya idealnya lemak ini membentuk sekitar 20% berat badan pada orang yang tidak gemuk jadi pada orang ideal ini 20% kemudian pada orang gemuk atau obesitas lebih dari 20% kemudian lemak ini satu gramnya dioksidasi menjadi energi 9 kakal jadi energinya lebih banyak tapi lemak ini memberikan rasa kenyang yang menetap di lambung lebih lama daripada karbohidrat dan protein lemak ini dibagi dua ya lemak jenuh dan lemak tidak jenuh nah ini lemak jenuh ini bersifat non-esensial kalau lemak tak jenuh ini bersifat esensial kalau non-esensial itu kurang penting kalau tak jenuh ini esensial ini penting jadi kenapa penting karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh kemudian kalau yang lemak tidak jenuh kurang penting karena dia dapat disintesis oleh tubuh jadi ketika tidak di tubuh ini ketika tidak mendapat asupan lemak jenuh ini tidak apa-apa karena tubuh bisa mencukupinya jadi bisa memproduksi lemak jenuh untuk kebutuhan tubuh jadi ketika kita banyak memasukkan lemak jenuh maka malah justru tidak bagus untuk tubuh kita misalnya daging merah daging babi makanan cepat saji hamburger ini kentang goreng dan lain-lain ini mengandung banyak lemak jenuh nah ini malah membahayakan tubuh karena tubuh akan terlalu banyak lemak jenuh berbeda dengan lemak tak jenuh lemak tak jenuh ini tidak membahayakan tubuh contohnya ini ada alpukat biji-bijian dan lain-lain kemudian setelah karbohidrat protein lemak tiga yang besar-besar ini ada yang kecil-kecil ini adalah vitamin sama mineral vitamin ini adalah zat organik yang penting bagi tubuh untuk pertumbuhan perkembangan pemeliharaan reproduksi serta membantu dalam penggunaan energi nutrisi jadi saat ini banyak klien baik anak-anak dewasa itu yang dalam seharinya itu belum tentu makan buah dan sayur jadi mereka buru-buru jadi pagi makan nasi goreng sore makan mie ayam malam makan pecelili nah ini bisa kita bayangkan jadi sayur yang masuk ini sangat kurang jadi untuk pasien ketika dia ada apa ya ketidakseimbangan dalam pula makan maka kita harus melakukan edukasi agar pasien ini mengetahui manfaat dari zat kisi-zat kisi tersebut jadi pasien termotivasi untuk makan makanan yang seimbang kemudian selain vitamin ada juga mineral nah mineral-mineral ini sangat penting bagi tubuh juga nah ini terdapat di sayuran dan buah jadi vitamin dan mineral terdapat di sayuran dan buah jadi pola makan yang sangat minim sayur dan buah ini harus dirubah sedikit demi sedikit agar terhindar dari penyakit dan ketika mempunyai penyakit dia lebih mudah sembuh misalnya pada kanker usus ini bisa karena dia kurang makan makanan berserat jadi dia seringnya makan junk food makanan-makanan sampah yang digoreng kemudian digoreng ini kan protein juga rusak jadi dia kurang bagus banyak lemak jenuhnya jadi usus ini selalu kena makanan yang tidak sehat maka bisa memicu kanker usus untuk mencegah itu maka kita harus banyak makan serat banyak makan buah sayur kemudian selain makanan tadi yang tidak boleh lupa adalah air air minum jadi air minum ini kebutuhannya sesuai dengan usianya ini dipukul ratanya 8 gelas sehari untuk orang dewasa nanti sebenarnya ada kebutuhan lebih tepatnya nah ini yang sering dilupa oleh orang-orang sekarang jadi pasien mungkin lupa untuk minum air saking sibuknya nanti minumnya cuma minuman manis-manis misalnya pola kemudian boba kemudian tai ti nah ini air ini kurang sehat jadi udah banyak mengandung gula kemudian kandungan biasanya air yang masuk juga tidak terlalu banyak nah ini tidak bagus yang paling bagus adalah minum air putih air hangat ini bagus sekali untuk kesehatan jadi ketika ada pasien yang misalnya mengalus sebelit tidak bisa buang air besar maka teman-teman bisa mengedukasi untuk memperbanyak minum air putih jadi air putih hangat itu lebih bagus jadi ketika banyak minum air putih maka hangat lagi jadi hangat ini merangsang peristaltik usus jadi ketika peristaltik usus meningkat kemudian banyak cairan yang masuk maka fesis yang ibu ini bisa lebih tidak terlalu keras jadi dia lebih mudah untuk melakukan buang air besar ini ya manfaat air minum untuk memelihara fungsi ginjal menghindari dehidrasi perawatan kulit mengontrol kalori memperlajar pencernaan yang saya sebutkan tadi kemudian mengurangi resiko kanker kandung kemih jadi teman-teman bisa melakukan edukasi ini ke pasien agar memenuhi kebutuhan cairannya kemudian kita masuk ke pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien ini yang pertama bisa melalui oral kemudian yang kedua bisa melalui pipa lambung pipa dari mulut atau dari hidung masuk ke lambung kemudian ini pasien tidak perlu mengunyah jadi langsung masuk lambung kemudian kita nanti akan membahas cara pemasangan NGT NGT itu naso gastro cube jadi cube itu selang dari hidung ke gastro nah ini nanti nanti juga ada pipa lambung yang OGT oro gastric cube jadi oro mulut gastric gaster jadi selang dari mulut ke gaster jadi ini sebenarnya hampir sama tapi nanti tergantung dari tempat itu biasa melakukan yang mana biasanya untuk dewasa dari nasal NGT kalau pada bayi neonatus dari mulut OGT rata-rata dari hidung kalau dewasa tapi ketika ada masalah dengan hidung maka ya dipasang lewat mulut kemudian kita akan membahas pemasangan NGT pemberian nutrisi melalui NGT irigasi NGT pelepasan dan pemberian nutrisi parenteral pemenuhan kebutuhan nutrisi oral pasti sangat sederhana jadi dimakan gitu saja tapi prakteknya di rumah sakit kita tidak hanya ibu ini dimakan ya ini prakteknya tidak seperti itu karena orang yang sakit itu malas makan mual kemudian mulutnya pahit kadang-kadang ada yang lemah nggak bisa bergerak lapar tapi lemah jadi perawat atau bidan itu harus menyuapi jadi perawat atau bidan ini tugasnya adalah mengkaji kemampuan dari pasien ini pasien ini mampu nggak memenuhi nutrisinya dengan oral misalnya ada luka di mulutnya jadi tidak bisa kemudian lemah terlalu lemah jadi harus dibantu dan lain-lain jadi dikaji apakah bisa melalui oral kemudian kalau bisa apakah hambatannya apakah perlu bantuan atau tidak nah ini perlu dikaji kemudian yang prosedurnya jadi jangan kaget ya kita nanti di praktek kita makan ini pun kita harus pikirkan jadi mungkin kalau orang sehat itu makan ya makan saja nah tapi orang sakit ini sangat berbeda mungkin dia makan ini nggak mau makan ini nggak mau nah padahal makanan ini sangat penting untuk kesembuhannya jadi kita harus mempunyai inovasi trik-trik untuk melakukan implementasi agar pasien ini bisa memasukkan nutrisi ketubuhnya prosedurnya seperti tindakan yang lain pertama adalah melakukan check order jadi apakah benar pasien ini pasien ini namanya siapa nomor CM-nya kemudian alamatnya kemudian kita melakukan cuci tangan kita mempersiapkan alat melakukan cuci tangan yang harus pasti dilakukan setiap tindakan adalah kita menjelaskan prosedur jadi ibu hari ini saya akan membantu ibu melakukan pemenuhan nutrisi setelah tadi saya kaji ternyata ibu ini mempunyai masalah karena ibu merasa lemah dan lemas tidak ada yang menunggu maka hari ini saya akan membantu memenuhi nutrisi ibu nanti saya akan menyuapi ibu nanti ibu kalau merasa kenyang merasa mual beri tanda misalnya kalau ibunya mulutnya mungkin kesakitan untuk berbicara diberi tanda atau boleh mengatakan tapi kan kalau lagi makan ngomong nanti takutnya aspirasi jadi boleh dengan memberikan tanda stop atau bagaimana kemudian kita mengatur posisi memasang pengalas supaya nanti tidak mengotori bajunya kemudian anjurkan pasien untuk berdoa kemudian ibu berdoa dulu ya saya mulai ya bu saya suapi disuapi sedikit demi sedikit kemudian setelah selesai kita catat hasilnya misalnya pasien nyonya tidak makan bubur setengah porsi kemudian tidak ada mual tidak ada muntah kemudian kita cuci tangan nah setelah nutrisi oral kita kita bahas pemenuhan kebutuhan nutrisi enteral jadi kalau oral tadi dari mulut kalau enteral ini dia langsung ke lambung jadi kita lihat ini ya OGT tadi OGT atau NGT nah selang yang paling benar adalah yang A ini masuk ke lambung jadi dari nasal dari hidung masuk ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung jadi kalau dia yang B ini selangnya kebablasan dia sampai ke duodenum yang C ini sampai ke J genome ini kebablasan banget nah kalau yang ini aspirasi gastrin ini bukan contohnya yang kita lihat yang A ini nah nutrisi enteral ini adalah nutrisi yang diberikan kepada pasien melalui rute oral tapi menggunakan selang jadi gastrik cup naso gastrik tube NGT jadi nasal hidung gaster jadi selang hidung ke gaster ada juga yang ke jenum tapi ini untuk kebutuhan yang lain jadi untuk kebutuhan nutrisi ke gastrik namun ini ada yang lain misalnya kerongkongan atau ada masalah di jalan pencernaan bisa diberikan nutrisi langsung dari sini ini gastrik aspiration kemudian pipa nasogastrik atau NGT ini cara pemasangannya nanti kita jelaskan tujuannya apa tujuannya memasukkan makanan cair jadi makanan yang dimasukkan ke NGT ada syaratnya kalau dia tidak cair tidak dicampur cairan dia tidak susah masuknya jadi rata-rata dia bisa nasi atau apa tapi di blender jadi cair ditambah kuah ditambah pas supaya dia cair jadi nanti bisa itu tempe bisa tahu di blender juga ditambah kuah jadi dia biar bentuknya cair fungsi NGT lain bisa untuk memasukkan obat-obatan bisa juga obat padat namun yang dicairkan kemudian yang kedua adalah fungsi NGT mengeluarkan cairan atau isi lambung atau gas yang ada di lambung jadi misalnya pasien ini keracunan jadi untuk makan apa dia bunuh diri minum obat banyak di dalam lambungnya maka untuk mengeluarkan terjat racun itu dengan menggunakan selang NGT ini ditarik diambil kemudian yang ketiga fungsi selang ini untuk mengirigasi karena perdarahan atau keracunan dalam lambung jadi setelah diambil mengirigasi ini membersihkan jadi misalnya racunnya tadi dikasih di lambungnya dikasih NACL kan sudah ditarik sudah tidak ada kasih NACL terus ditarik lagi kasih NACL ditarik lagi ini membilas lambung supaya racunnya tidak ada yang tersisa kemudian fungsi lain adalah untuk mengirigasi perdarahan misalnya pasien perdarahan lambung dia muntah darah di lambungnya ada ada darahnya kemudian dipasang NGT ditarik ternyata ada darahnya kemudian setelah darahnya habis diirigasi dengan NACL dibersihkan dengan NACL kemudian ketika pasien bedah atau pasien yang trauma jadi untuk mengurangi atau mencegah mual jadi misalnya dia tiap kali makan tidak bisa muntah tiap kali makan muntah karena mual maka dia bisa diberikan nutrisi melalui NGT kemudian bisa juga untuk pengambilan spesimen pada lambung untuk studi laboratorium misalnya untuk mengetahui di lambung ini ada apalah yang dicari maka bisa diambil dengan NGT kemudian pemasangan NGT ini dilakukan pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya peroral jadi pasien yang tidak bisa peroral maka pilihan keduanya adalah menggunakan selang NGT jadi memasukkan nutrisi langsung ke lambungnya misalnya pada pasien dengan gangguan fungsi menelan misalnya bayi berat lahir rendah nah bayi berat lahir rendah ini beratnya kecil dia biasanya tidak punya beberapa yang sangat muda tidak punya refleks menelan maka dia minumnya dengan selang NGT selang ini tiga hari sekali diganti untuk menjaga terjadinya infeksi kemudian tujuannya untuk salah satunya untuk memenuhi nutrisi persiapannya apa saja pada pemasangan pipa lambung yang jelas adalah pipa NGT ini ya pipa NGT dewasa ini kalau neonatus nanti beda lagi dia kecil kemudian sepet kemudian bengkok kemudian pengalas plaster dan gunting makanan dalam bentuk cair air matang obat-obatan stetoskop klem baskom berisi air kalau tidak ada stetoskop menggunakan baskom tapi sekarang hampir semua klinik sangat mudah menemukan atau menyediakan stetoskop kemudian vaselin jadi spadnya ini yang besar biasanya nanti untuk nutrisi yang kecil untuk klem atau menutup selang NGT ini prosedurnya pertama melakukan verifikasi order pasien membutuhkan pemasangan NGT kemudian melakukan cuci tangan menjelaskan prosedur nanti ibu saya akan melakukan pemasangan selang dari hidung masuk ke lambung fungsinya untuk memasukkan nutrisi karena ibu tidak bisa makan melalui oral maka pemenuhan nutrisinya harus dilakukan seperti ini hal ini untuk membantu penyembuhan ibu jadi ketika pasien ini dijelaskan tindakannya itu apa tujuannya apa nanti bagaimana itu mereka lebih kooperatif kemudian posisi pasien diatur semifolar terlentang agak naik sedikit kemudian daerah hidung dibersihkan daerah dada diberi pengalas kemudian letakkan bengkok di dekat pasien tentukan letak pipa penduga atau pengukur untuk mengukur panjang pipa dari epigastrik dari lambung sampai hidung kemudian dibengkokkan ke telinga dan beri tanda batasnya jadi dari lambung ke hidung kemudian ke telinga jadi mengukurnya telinga ujung bawah ke hidung terus ke lambung ini diukur berapa senti nah nanti disamakan dengan di NGT tadi memasangnya ini ya prosedurnya dari lambung ini pipoid prosesi deus di tengah di tengah kemudian diukur ke telinga kemudian ke hidung ke telinga kemudian ke hidung nanti ini jaraknya ukuran ini sama untuk karena selangnya ini kan masuk ke belakang terus ke tenggorokan ke rongkongan kemudian ke lambung kemudian diberikan gel di ujungnya di pipa ujung pipa kemudian klem pangkal pipa tersebut lalu masukkan melalui hidung secara perlahan-lahan sambil pasien diajurkan untuk menalan ibu saya akan memasukkan selang ya ibu ibu nanti kalau terasa mengganjal ibu telan aja jadi dimasukkan ibunya posisinya agak semi-estensis dimasukkan ibu telan di telan dorong lagi maka masuk ke lambung bagaimana menentukan apakah pipa ini benar-benar sudah masuk ke lambung jadi kemungkinan kalau selang ini didorong memang kemungkinannya masuk ke lambung padahal di sini ada dua jalur bisa kerongkongan bisa tenggorokan tenggorokan untuk nafas kerongkongan untuk makan jadi kemungkinan besar dia masuk ke kerongkongan karena apa karena di sini ada epiglotis yang dia menghindari untuk masuk jadi ketika kita memasukkan selang ke tenggorokan kita memerlukan alat namanya laringoskop tapi kalau untuk memasukkan ke lambung kita tidak memerlukan alat karena dia biasanya otomatisnya masuk ke situ tapi tetap harus kita pastikan kita masukkan sekuid ke dalam lambung melalui pipa tersebut dan dengarkan dengan setoskop jadi kan ujungnya ujung dari selang NGT tadi kan ada klemnya dibuka terus dimasukkan sepet udah ada udaranya misalnya 10 cc kita dorong kemudian kita juga pakai setoskop diaframa setoskop ditaruh di atas lambung itu di kiri jadi di abdomen kiri atas ini didengarkan sambil didorong sepetnya tadi serut kedengaran tidak di lambung ternyata di lambung berarti masuk lambung kalau kedengarannya jauh mungkin memasukkannya ini kurang dalam seperti itu cara mengeceknya kemudian melakukan cuci tangan mendokumentasikan prosedur yang telah dilakukan kemudian tadi pemasangan kemudian yang kedua adalah pelepasan pelepasan ya sama cuci tangan verifikasi order menjelaskan kemudian pencegahan infeksi jelas dipastikan kemudian kita melepas pelepas dari hidung menggunakan kapas alkohol kemudian ini ketika kita menarik kita ibu tahan nafas ya bu saya akan menarik selangnya dari hidung ibu jadi ibu tarik nafas bu itu sambil tahan sambil ditarik kemudian nilai apakah ada tanda-tanda aspirasi setelah itu sudah dilepas kita dokumentasikan ini yang belum dilepas kita bahas tentang pemberian nutrisi melalui NGT jadi nanti di klinik kita kadang harus memberikan nutrisi melalui NGT pada pasien yang tidak bisa memasukkan nutrisi secara oral apa persiapannya sprite yang besar 20-60 cc tisu atau kasa kemudian handscoon bengkok klaim bagi pengalas mangkok yang berisi makanan cair dan gelas berisi air hangat nah sebelumnya kita melakukan verifikasi order menyapa klien memperkenalkan diri menjelaskan apa yang akan kita lakukan jadi jangan datang langsung pasang seperti itu aja jangan jadi dikenalkan dulu ibu saya perawat Riana hari ini saya akan memberikan nutrisi pada ibu ini nutrisinya lengkap supaya ibu penyembuhannya lebih cepat ini nanti saya memasukkan nutrisi langsung ke lambung ibu jadi ibu tidak merasakan apa-apa tiba-tiba menjadi kenyang kemudian saya mulai sekarang ya bu jadi biar ibu yang enggak kaget kita menanyakan persetujuan dari pasien ternyata ibunya nanti nanti mbak saya mau ke kamar mandi dulu jadi kalau kita enggak tanya dulu kita enggak tahu kalau ibunya menahan ke kamar mandi ini kemudian posisikan ini ya siapkan perhatian di samping pasien kemudian posisikan klien dalam posisi semi-folder atau setengah duduk kalau bisa memang jangan tidur terlentang takutnya nanti aspirasi balik jadi agak naik sedikit kemudian jika posisi duduk merupakan posisi nyaman atau posisi miring kanan dengan kepala agak tinggi boleh dilakukan jadi saya pengennya duduk boleh saya pengennya miring kanan kepala agak tinggi boleh kemudian kita menggunakan handscon kemudian ini kan sepet buat nge-clamp tadi sepet kecil biasanya buat nutup nah ini kita ambil ini kita bengkokkan selangnya kita bengkokkan kemudian ini kita ambil kita pasang sepet yang besar untuk pemberian nutrisi ini ya klaim terlebih dahulu dengan cara menekuk pangkal selang jadi pangkal selang tadi ditekuk kemudian ujungnya kita buka kita ganti sepet untuk pemberian nutrisi setelah iya ini kecepatan ini ya kemudian setelah sebelum diberikan nutrisi idealnya kita cek lagi posisinya masih tepat enggak caranya mengecek kita tarik ternyata ada residunya betul kalau residunya sedikit tapi kalau residunya banyak ini betul juga tempatnya tapi kemungkinan pasien ini belum bisa menyerap makanan secara optimal jadi paling tidak kita memberi nutrisi setelah 4 jam harusnya nutrisi yang tadi sudah terserap semua dan hanya tinggal lendir saja jadi ketika ditarik ada lendir sedikit itu kan berarti memang asam lambung tapi kalau masih makanan yang tadi ditarik masih ada berarti lambung ini tidak bisa mencena makanan yang diberikan sebelumnya jika terjadi seperti itu maka kita harus melakukan evaluasi apakah diet yang sekarang diberikan semua atau hanya sedikit kalau diberikan semua yang tadi masih banyak takutnya nanti muntah setelah menentukan tidak ada residu lambung misalnya tidak ada residu atau hanya sedikit tadi maka nutrisi diberikan sebelumnya bisa diberikan air hangat dulu bisa langsung nutrisi kemudian setelah pemberian nutrisi selesai kita bersihkan kemudian kita bilas dengan air hangat jadi kan kita memberikan nutrisi satu gelas jadi selangnya tadi yang ke pasien selang ini ini kan kotor jadi kita bilas dengan air hangat kita kasih air hangat sekali kita kasih air hangat dua kali atau tiga kali untuk membersihkan selang nah ini pada dewasa seperti ini bisa dipegang oleh keluarga bisa dipegang oleh tenaga kesehatan bisa dicantelkan juga bisa seperti ini jadi makanannya liquid atau cair ini selanjutnya pemberian makanan tadi nah ini ini untuk cek bisa untuk cek jadi dikasih udara didorong itu tadi untuk ngecek atau kalau kita mau ngasih makanan kita ceknya kita tarik kita tarik isinya ada lendirnya berarti ini dari lambung ini ya yang terakhir berikan air hangat kembali jadi diawali air hangat diakhiri air hangat kemudian buka handscone posisikan klien dalam posisi semula kemudian kita mengevaluasi kita berpamitan dengan pasien membereskan peralatan mendokumentasikan dan cuci tangan setelah memberikan diit yang kedua adalah kita bahas tentang bilas lambung atau irigasi lambung seperti kita ketahui tadi fungsinya untuk membersihkan perdarahan membersihkan racun dan lain-lain bilas lambung atau gastrik lavasse lavasse ini disebut dengan irigasi lambung bilas lambung irigasi lambung itu sama ini bisa dilakukan menggunakan selang NGT jadi bilas lambung ini untuk membersihkan atau mengosongkan isi lambung misalnya dia keracunan atau ada perdarahan lambung maka dilakukan bilas lambung nah ini ya menyedot darah yang ada di lambung kemudian mengambil sampel asam lambung mengurangi tekanan usus mengembiskan lambung jadi banyak manfaatnya dari pemasangan NGT ini tergantung dari situasi pada pasien kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral ini memberikan nutrisi melalui parenteral dilakukan pada klien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral ataupun enteral jadi yang pertama tadi oral yang kedua enteral atau langsung ke lambung yang ketiga adalah parenteral jadi parenteral ini tidak bisa oral tidak bisa langsung lambung tindakan tindakan ini diberikan pada klien malnutrisi yang sangat berat yang menjalani pebedahan misalnya ususnya dibedah atau ususnya ada luka ada infeksi dan lain-lain yang jelas masalah di usus atau di lambung lambung tidak bisa menyerap makanan usus tidak bisa menyerap atau tidak bisa dilewati maka diberikan nutrisi lewat parenteral atau intravena jadi kalau tadi enteral langsung lambung ini parenteral melalui pembuluh darah jadi ini pemberian nutrisi langsung melalui pembuluh darah yaitu melalui infus atau intravena tanpa melalui saluran pencernaan jadi tidak perlu usus ini menyerap nutrisi langsung nutrisi ini diberikan murni langsung di darah langsung bisa dimanfaatkan oleh tubuh jadi nutrisi ini bisa parsial bisa total kalau total ini semua nutrisi diberikan melewati parenteral kalau parsial ini nutrisinya sebagian melalui parenteral sebagian bisa melalui oral atau enteral jadi ketika diberikan nutrisi melalui NGT ternyata penyerapannya tidak maksimal jadi nutrisinya ditakutkan kurang diprediksi kurang maka dia diberikan nutrisi parenteral parenteral ini di luar rute saluran penceraannya jadi ini langsung ke pembuluh darah ini bisa lewat infus infus perifer kalau dia sedikit kalau banyak dia harus menggunakan ini langsung di arteri besar di vena besar jadi langsung di vena besar jadi biar tidak terjadi kerusakan pembuluh darah ketika memasukkan lewat vena yang besar dia dikatakan CVN central venus nutrisi jadi nutrisinya melalui vena central jadi vena besar tapi kalau melalui perifer maka dikatakan PPN perifer parenteral nutrisi nutrisi jadi nutrisinya diberikan melalui vena perifer misalnya di tangan ini berdasarkan cara pemberiannya total dan parsial kalau total kan banyak dia dia harusnya lewat vena central kalau dia parsial atau sebagian misalnya cuma sedikit jadi dia masih bisa menggunakan vena perifer kalau total menggunakan vena perifer biasanya sering rusak infusnya jadi pembuluh darahnya rusak jadi dia rembes kemana-mana jadi pasiennya yang dirugikan nanti dia harus dipasang infus sering bisa sehari sekali sehari dua kali karena rusak oleh pemberian zat gisi yang melalui infus terlalu pekat jadi dia merusak pembuluh darah perifer apa indikasi pasien diberikan nutrisi parenteral pertama gangguan penyerapan makanan pada fistula enterocunateus kemudian pada atresia ani misalnya atau atresia intestinal jadi ada sumbatan di diusus atau di anus jadi tidak bisa lewat nah ini diberikan nutrisi parenteral adanya gaguhan mutilitas usus jadi ususnya tidak bisa melakukan peristaltik ini tentu akan membuat pasien kembung kalau diberikan makanan karena ususnya tidak bergega nah nanti makanannya ini statis jadi makanan statis udara statis air statis jadi perutnya nanti membengkak jadi harus diberikan nutrisi parenteral biasanya pasiennya puasa atau pada pasien yang makan muntah terus-penerus gangguan hemodinamik hiperemesis gravidarum nah ini pilihan venaperifer ada metacarpal ven venametacarpa ada venabasilica kemudian venacepalic dan lain-lain jadi yang pilihan yang sering dipilih itu di sini sini jempol itu berarti di sini ini venacepalica venabasilica ini sering dipilih ini untuk pasien dewasa kemudian di jempol ini nanti kalau nyarinya itu asal kita nyari jempol terus di sini ada tulang nah ini di disininya udah di sampingnya tulang itu kelihatan banget teman-teman bisa lihat punya teman-teman sendiri tapi kalau pada neonatus biasanya di ujung sini di vena metakarpal nah ini ya vena sentral kalau tadi very fair ini sentral ini di dada jadi dada atas dada atas di sini ya nah ini di vena besar jadi kemungkinan untuk rusaknya pembuluh darah pembuluh darah lebih kecil oke teman-teman materinya sudah selesai ya menjadi tahu bukanlah kewajiban jadi teman-teman ini tidak wajib untuk belajarnya itu bukan tapi teman-teman ini butuh belajar karena apa karena teman-teman punya profesi sebagai tenaga kesehatan jadi harus membekali dengan ilmu-ilmu kesehatan yang mumpuni terima kasih telah menyimak penjelasan saya semoga bermanfaat bagi teman-teman sampai jumpa selamat menikmati